ini aku udah di kabinet dokter ya hasil kontrol gigi semuanya baik-baik aja nanti 6 bulan lagi baru aku kembali lagi aduh cuaca pagi ini teman-teman berkabut tebal udah gak keliatan apa-apa lagi ya coba tengok ini ya ini baru jam 08.30 pagi 8 derajat celcius ya ini cukup dingin dan ini sebentar lagi aku harus mau keluar ya ke dokter gigi untuk ngontrol gigi terus bersih-bersih karang gigi gitu ya jadi beginilah cuaca pagi ini wow parah guys mama mia wala ini cuaca ya makin parah udah gak keliatan apa-apa lagi ya teman-teman kabutnya terlalu tebal ini rumah tetangga aku aja udah gak keliatan lagi ya hai teman-teman semuanya apa kabar semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa amin nah ini aku udah mau siap-siap ke stasiun kereta api gitu ya karena jam 09.00 nanti ada rendezvous ke dokter gigi ya ini rencananya aku mau ngontrol gigi terus mau bersih-bersih karang gigi gitu ya dan ini atas saran dokter gitu jadi kata dokter setiap tahun itu ada baiknya gigi itu dibersihkan atau dikontrol ya untuk dibersihkan itu dua kali minimum setahun atau tiga kali gitu ya biar giginya tetap sehat dan bagus jadi seperti itu teman-temanku sebelum nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya biar Chanel YouTube aku cepat berkembang terima kasih jadi teman-teman ya di Swiss ini semuanya kan mahal ya apalagi itu untuk medikal terus untuk layanan lainnya gitu ya jadi kata dokter ya biar gigi kita itu tetap sehat dan bagus gitu ya jadi ada baiknya dikontrol gitu ya sebuah kali setahun itu gigi kita itu dikontrol gitu ya dibersih demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya karena di Swiss dentis itu sangat mahal ya semua orang-orang tahu di Swiss itu untuk dentis itu mahal sekali gitu ya ini untuk bersih gigi sama kontrol gitu ya itu kena 220 frank atau 3.300.000 rupiah itu tidak mahal ya karena itu cuma 2 kali setahun gitu ya terus kalau cabut gigi itu kenanya 130 frank atau 2 juta kurang lebih ya dan perbaiki gigi gitu ya misalnya gigi kita itu udah berlobang terus bolak-balik harus bolak-balik ke dokter 3 kali atau 2 kali ya itu cukup mahal sekali ya untuk satu gigi ya treatmentnya ya itu kena 1200 frank atau 18 juta jadi sebelum hal itu terjadi jadi ada baiknya gigi kita itu dikontrol supaya tidak mengeluarkan uang yang banyak jadi seperti itu teman-temanku aku ke dokter gigi itu cuma 2 kali setahun gitu ya itu pun cuma untuk kontrol dan bersih-bersih ya kadang ya 3 kali gitu ya kalau ada apa-apa gitu ya kalau gigi aku berlobang atau infeksi ya dan itu sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak ya karena di Swiss ini asuransi untuk gigi ya untuk orang dewasa itu tidak ada sama sekali ya jadi harus kita bayar dari kantong sendiri gitu ya kecuali untuk anak-anak baru ya kalau untuk anak-anak dari giginya tumbuh sampai dia umur 18 tahun itu semua perbaikan giginya ditanggung oleh asuransi kalau kita ada asuransi untuk anak-anak gitu ya dan itu pun asuransi gigi untuk anak-anak perbulannya tidak mahal sama sekali ya cuma 16 frank gitu ya jadi tidak ada apa-apanya ya nah itu kan cuma untuk jaminan ya kalau terjadi apa-apa jadi kita kan bisa tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak gitu jadi gitulah perbandingannya teman-teman ya jadi setiap tahun itu aku cuma pergi ke dokter gigi sini aja dokter gigi Swiss ya aku tidak kemana-mana gitu ya mungkin di tempat lain agak murah ya seperti di Perancis atau di Indonesia gitu ya tapi aku sudah biasa di sini di Swiss ini jadi ya di sini aja gitu aku sebut biaya bersih-bersih karang gigi terus kontrol kena 3 juta 200 ribu gitu ya teman-teman ya itu wah mahal banget gitu ya tapi tidak juga gitu ya kalau dibandingkan dengan kualiti kerja terus layanannya gitu itu memang sangat bagus sekali gitu ya jadi rasanya tidak rugi ya karena yang namanya untuk kesehatan itu kan kita kan tidak harus berhitung gitu ya jadi seperti itulah bandingannya ini cuaca 8 derajat celcius ya dingin banget ya ini ruangan tunggu di stasiun pun tutup gitu ya karena covid ya karena covid 19 jadi ruangan tunggu pun tutup ya jadi ini aku harus nunggu di luar dingin ya kereta api aku sebentar lagi ya 3 menit lagi sudah sampai jadi harus tunggu di luar kedinginan kalau enggak aku nunggu dalam kereta api aja lah ya lebih hangat ya di dalamnya ya tapi ini bukan kereta api ya harus aku naik ya dia disana nanti kereta apinya ya nah jadi kereta apinya datang dari sana jadi dokter giginya ke desa sebelah gitu ya kira-kira 5 km dari rumah cuma 5 menit naik kereta api gitu nah udah datang ini kereta api favorit aku ya bersih aman nyaman tapi enggak ada orang ya cuma aku sendirian jadi bagonnya di belakang cuma untuk aku sendirian di desa sebelah pun kabutnya lebih parah dari desaku ya jadi dokter giginya disini kayaknya di dalam aku enggak bisa rekam-rekam gitu ya tapi aku enggak tahu juga ya tapi janganlah enggak enak juga ya memang desus ini karena enggak susah ya mau rekam-rekam gitu ya karena orang sini nih pada umumnya tidak suka di apa namanya di expose gitu ya jadi dokter giginya disini di bangunan ini ini dokter gigi salah satu dokter gigi yang cukup bagus disini ya memang agak mahal gitu ya tapi kerjanya itu memang bagus banget gitu ya hasil kerjanya sangat memuaskan gitu walaupun sedikit mahal ya penting kita puas ya aku udah mau sampai di kabinet dokter gigi jadi disini ya teman-teman ya ini ruang tunggu sepi sekali gak ada orang sama sekali ya karena orang masih takut karena virus covid ini jadi orang-orang datang pas waktunya aja ini aku udah di kabinet dokter ya jadi aku cuma bisa merekam diriku aja gitu ya jadi aku lagi nunggu dokternya datang gitu ya paling munggu pun 10 menit gitu ya ini aku sampai 15 menit sebelumnya ya 15 menit lebih cepat gitu ini mungkin oke ya teman-teman ya ini aku baru siap ya tadi gigiku dicucu dikikis di semprot pokoknya semuanya lah ya banget ya teman-teman ya giginya ngilu gungsinya ngilu itu ngilunya sampai diubun-ubun belum lagi kantong ya kantong pun lebih ngilu lagi mana cuaca dingin ya dingin banget oke ini kedenti sudah siap sekarang aku lanjut mau ke bank gitu ya aku mau ngirim duit ke kampung karena harus ngurus kebun gitu ya aku punya kebun sawit beberapa hektare gitu itu kebun sekarang harus dibersihkan disemprot gitu ya disini uh dingin ya ya Allah menggigil dingin banget teman-teman semuanya ini aku barusan keluar dari bank jadi semua udah beres ya ke dokter udah ke bank udah sekarang aku lanjut ke minimarket ya aku mau beli sayur-sayuran karena Jumat ini ada pesanan lumpia yang cukup banyak gitu ya jadi mumpung aku lagi di desa sebelah aku sempatkan untuk pergi ke minimarket yang gak lebih besar dari desaku gitu ya nah jadi aku mau beli sayur-sayuran gitu ya dan yang lain-lain ya udah ala kayaknya aku mau beli ini ya kebetulan ini lagi diskon ya murah ya ini satu kantong isi 2 kilo atau 3 kilo itu harganya cuma 8 franc 95 ya jadi lagi diskon 35% aku ambil sayur ini aja teman teman ya oke teman teman semuanya sampai disini dulu video kita untuk kali ini lain kali kita sambung lagi dengan yang lebih asik dan menarik au revoir ciao ciao terima kasih banyak bye 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 bye